Pada 12 Juli 2018, pemerintah melalui BUMN Inalum membeli saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam sejarah bangsa kita. Mengapa? Saat ini, tambang emas grassberg di Papua adalah yang terbesar di dunia. Nilai cadangan yang terbukti ini setara dengan biaya pembangunan 230 bandara kelas internasional. Namun, selama 50 tahun, sahamnya selalu dikuasai oleh perusahaan Amerika Freeport McMoran. Padahal menurut kontrak karya, mereka harus mendivestasikan kepada Indonesia paling lambat tahun 2011 lalu. Setelah negosiasi awal selama 3,5 tahun, akhirnya di masa pemerintahan sekarang, Indonesia berhasil menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Harga akusisi ini memang besar, tapi bisa kembali modal dalam turun waktu 5 tahun. Yang terpenting, hal ini akan membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia. Pertama, sudah seharusnya sumber daya alam Indonesia dikuasai pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kedua, pemerintah Indonesia dapat mengambil keputusan penting perusahaan yang tentunya akan berpihak pada rakyat. Lalu, untuk pertama kalinya, Papua mendapat bagian 10% dari saham pemerintah. Ini artinya, setiap tahun Papua mendapatkan sedikitnya 1 triliun rupiah dari Freeport. Kembalinya Freeport ke Ibu Pertiwi adalah kemenangan bangsa Indonesia atas usaha berdaulat dan mengelola kekayaan negeri sendiri.